PAK Konversi atau yang disebut dengan PAK 2023 itu sebenarnya dapat dibuat dengan mudah menggunakan aplikasi e-Generja yang dibuat oleh BKN namun sayangnya tidak semua daerah itu menerapkan e-Generja BKN untuk mengelola penilaian kinerja atau SKP maka kita bisa menggunakan aplikasi selain e-Generja BKN untuk membuat PAK 2023 atau PAK Konversi nah aplikasi itu sudah saya buat dengan mudah digunakan untuk selanjutnya silahkan menuju ke TKP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar sahabat pembelajar sekalian kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengisi PAK 2023 atau PAK Konversi yang aplikasinya sudah saya buat sendiri seperti kita tahu bahwa untuk membuat PAK tahun 2023 atau PAK Konversi itu sebenarnya bisa menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh BKN yang disebut dengan e-Generja BKN namun sayangnya tidak semua daerah itu menerapkan atau menggunakan aplikasi e-Generja BKN nah kalau tidak menggunakan itu maka otomatis guru, pegawai, atau pejabat fungsional itu tidak bisa menggunakan atau mengajukan PAK tahun 2023 menggunakan aplikasi e-Generja BKN maka harus dibuat atau menggunakan aplikasi yang lain nah aplikasi itu kan bisa saja berbasis Excel nah kebetulan saya sudah membuat aplikasi Excel sebenarnya aplikasi ini sudah pernah saya buat beberapa bulan yang lalu tetapi ada perubahan-perubahan rumus ya sehingga perubahan ini juga saya sesuaikan maka aplikasi yang saya buat ini sudah sesuai dengan Juknis yang terakhir yang dikeluarkan oleh BKN nah apa perubahannya coba saya jelaskan dulu ya nanti biar paham dulu konsepnya nanti baru saya jelaskan bagaimana menggunakan aplikasi ini dulu PAK integrasi atau angka kredit integrasi semula itu ditempatkan di sini di posisi lama tapi baris AKJF lama ya coba saya besarkan bisa tidak ini oke saya besarkan ya nah kemudian berubah dimasukkan di sini di nomor 6 nomor 6 ini kan tidak ada keterangan apa tapi yang titik-titik ini ditambahin dengan angka kredit jabatan ya kemudian berubah lagi sekarang angka kredit integrasi itu dimasukkan di sini di AK konversi nah ini nanti yang saya buat yang saya sesuaikan dengan dengan yang Juknis baru ya nah selanjutnya saya tunjukkan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini ya seperti aplikasi sebelumnya ini terdiri dari 3 sheet ya sheet pertama ini adalah KPK atau konversi predikat keneja ke angka kredit yang kemudian adalah AKK AKK ini adalah akumulasi angka kredit yang terakhir ini finalnya yaitu PAK penetapan angka kredit nah ini saya coba jelaskan ya konsep yang baru ya yang baru itu begini angka kredit integrasi itu ditaruh di kolom A baris nomor 4 yaitu AK konversi tetapi tidak sepenuhnya ditaruh di sana misalkan kalau jabatannya itu eh pangkatnya adalah 3D kemudian mendapatkan angka integrasi 150 misalkan yang 100 taruh di lama yang 10nya taruh di di angka kredit baru ini contoh ya ini jangan-jangan lihat ini ini contoh saja nanti bagaimana aturannya aturannya begini nanti kalau golongan 3A maka kolom yang lama ini yang lama ini ya yang ini yang lama ini nanti ditulis 0 kalau 3B 50 3C 3C ini kan sudah naik jabatan dimulai dari 0 juga 3D dimulai dari 100 dan selanjutnya ya nanti ini yang saya akan jelaskan coba klik sheet rumus nah rumus ini yang dipakai sebagai dasar untuk membuat hitung-hitungan PAK 2023 ini tidak bisa jelaskan ya nanti bisa dipelajari secara mandiri nah kemudian sheet KPK KPK ini adalah konversi predikat kinerja ke angka kredit yang perlu diisikan di KPK ini adalah pangkat ya pangkat nanti bisa mulai penata muda ini otomatis menjadi 3A atau penata muda tingkat 1 ini otomatis menjadi 3B atau coba misalkan pembina ini otomatis menjadi 4A kemudian yang perlu dimasukkan lagi adalah predikat kinerja nah predikat ini juga tinggal kita pilih apakah sangat baik ataukah baik apakah cukup nah nanti ini koefisiennya sama persentase ini menyesuaikan sehingga hasil kalinya juga tentu berubah misalkan kalau ini saya buat sangat baik makanya 150% ini otomatis ini juga akan naik nah angka ini tergantung dari jabatan jabatan kalau jabatannya ahli muda maka ini 35 eh sorry 25 kalau ahli mati ini 37,5 coba saya ubah ini ya ini menjadi misalkan golongan pembinat penata penata muda ini otomatis 3A 3A ini kan jabatannya ahli pertama otomatis ini koefisiennya adalah 12,5 lah kalau ini misalkan sangat baik otomatis ini 150% ini dikalikan menjadi 18,75 ini konsepnya seperti itu jadi hasil kali dari persentase dan koefisien itulah yang disebut dengan angka kredit konversi kalau ini kita buat baik ya otomatis ini 100 ya ini tetap 12,5 dikalikan 12,5 misalkan ini saya ubah menjadi pembina tingkat 1 4B otomatis pembina tingkat 1 atau 4B ini masuk ke jabatan apa ahli madia ahli madia berarti ini 37,5 ya ini kenapa 100 ini karena baik ini kalau kita coba menjadi sangat baik maka otomatis menjadi 150% kita coba lagi ini misalkan yang ahli utama ya nah misalkan pembina utama madia nah ini 4D otomatis 4D ini ahli utama maka otomatis ini 50 ini 150 karena sangat baik menjadi hasil kalian 75% jadi di KPK ini atau sheet pertama ini kita jangan sampai salah mengisi golongan atau pangkat ya pangkat ya nanti golongannya mengikuti kemudian predikatnya ini 75 akan mengikuti kemudian AAK ini akumulasinya ya akumulasi ini ada 2 baris yang penting ini kalau ini identitasnya ya diisi saja di sini ya lupa tadi saya jelaskan jadi identitas di sini diisi semua nanti akan ngeling di sheet kedua ngeling juga di sheet ketiga oke kembali ke AAK ya AAK ini ada 2 buah baris 2022 ini merupakan angka kredit integrasi ya ingat ini sudah integrasi jadi Anda harus sudah mendapatkan pak integrasi kalau mau menggunakan aplikasi ini kemudian 2023 ini adalah yang dikonversi dari predikat kinerja di sini ketemunya 75 75 dari mana dari sini sudah otomatis ya di sini di sheet KPK kan 75 maka di sheet AAK otomatis juga 75 kemudian ini akan terjumlahkan sendiri di sini adalah 260 jadi di sheet yang kedua atau AAK cukup memasukkan angka kredit integrasi kemudian di sheet keempat ini otomatis ini tidak harus diapapakan tidak harus diapapakan ya otomatis angka-angka ini akan muncul dengan sendirinya gitu ya akan muncul dengan sendirinya termasuk ini angka kredit lama 0 angka kredit baru 260,00 dan selanjutnya ini otomatis oh ya ini ini settingannya masih 3 angka di belakang koma ya yang betul ini adalah 3 angka di belakang koma bukan 2 angka di belakang koma nanti tinggal di setting aja di gampang settingnya nanti diubah menjadi 3 angka di belakang koma biar sesuai dengan ketentuan kemudian termasuk disini apakah kelebihan apakah kekurangan ini otomatis disini pertimbangannya juga otomatis disini dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi kenapa dapat dipertimbangkan disini ada kelebihan nah kelebihan ini kalau kelebihan pasti dipertimbangkan naik pangkat tapi kekurangan nanti tidak dapat dipertimbangkan oke saya contohkan lagi ya biar lebih paham misalkan misalkan ini golongannya atau pangkatnya adalah penata muda tingkat 1 maka otomatis ini 3B ya otomatis 3B misalkan predikatnya ini adalah baik maka ini 100% ya karena 3B masih ahli pertama otomatis ini 12,5 ini juga 12,5 kali 100% kemudian AAK nya nah misalkan ini katakanlah ini misalkan 75 ya misalkan 75 nah 75 ini adalah angka kredit integrasi tentu yang sudah dikurang 100 dari angka kredit konvensional nah totalnya adalah 87,5 gitu ya nah 87,5 nanti akan masuk ke sini nah ya 87,5 tadi gitu ya itu akan dipisah jadi 2 sebagiannya ke 50 ya sebagian ke angka kredit lama yaitu 50 kenapa 50 ini 3B katakan di sini 3B otomatis ini yang AK lama ini adalah 50 tadi ke 75 ya tadi 75 maka sisanya kan 25 sisanya 25 coba saya lihatkan lagi ya 75 yang 50 ditaruh di angka kredit lama yang 25 ditaruh di angka kredit baru begitu aturannya nah 50 tambah 25 di sini 25 nya langsung ditambahkan dengan 12,5 ya 25 ditambah 12,5 menjadi 37,5 kenapa 12,5 dari sini tadi ini 12,5 ya karena masih ahli pertama nah otomatis semua ya otomatis semua coba perhatikan sekarang ini munculnya kekurangan ya coba ini 87,5 masih 87,5 sementara untuk untuk ke 3C ini posisi 3B maka akan ke 3C ke 3C ini harus mengumpulkan minimal 100 maka kekurangannya adalah 12,5 gitu ya 12,5 nah ke ini juga ke naik jabatan naik jabatan berarti mau ke 3C ya naik jabatan ke ahli muda maka maka juga sama yang dikumpulan juga 100 maka kurang 12,5 oke saya contohkan lagi nah biar lebih paham ini misalkan saya ganti dengan 4A 4A itu pembina ya 4A ya 4A 4A maka otomatis ini 37,5 anggaplah baik maka menjadi 100 ini 35,5 nah misalkan disini angka kredit integrasinya misalkan disini 125 misalkan ya 125 misalkan maka otomatis disini 162 gitu ya nah berikutnya masuk ke PAK nah PAK nanti saya jelaskan 125 ya 125 nanti dibagi 2 ya dibagi 2 nah dibagi 2 yang di kolom lama ini 0 ya yang di kolom lama 0 kenapa 0 berarti kan ini 4A 4A itu mulai dari 0 kenapa mulai dari 0 karena sudah naik jabatan 4A ini kan ahli matia ya nah kemudian sisanya tadi sisanya tadi berapa 125 kan 125 karena disini 0 maka 125 ditaruh disini ditambahkan langsung dengan 37,5 menjadi 162,5 sehingga totalnya tetap karena di 0 ya maka tetap 162,5 nah begini aturan yang baru ya jadi angka kredit konversi itu dimasukkan sorry angka kredit integrasi dimasukkan disini di nomor 4 angka angka kredit konversi sebagian masuk di lama sebagian masuk di di baru yang lama ini mengikuti ketentuan ini mulai dari 0 50 0 100 dan selanjutnya nah sisanya ditaruh di angka kredit baru ditambahkan langsung dengan angka kredit konversi yang diperoleh dari predikat kinerja tahun 2023 2023 oke kalau masih belum paham dengan konsep yang saya jelaskan ya sudah ikuti ini aja gitu ya masukkan jajan nanti pertama pangkat atau gulungan itu tidak boleh salah ya kemudian predikat kinerja tidak boleh salah angka kredit integrasi tidak boleh salah cuma tiga yang penting maka yang shit yang ketiga yang pak ini otomatis terbentuk dengan sendirinya oke saya akhiri mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati